Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara melakukan berbagai upaya guna pemulihan anak penderita kekurangan gizi. Upaya ini ternyata membuahkan hasil positif yang dibuktikan dengan penurunan angka anak penderita kekurangan gizi di Jakarta Utara. Di tahun 2017 lalu jumlah penderita kekurangan Jakarta Utara bahkan mencapai 194 anak. Angka ini justru menjadi ironi di tengah kemajuan ibu kota dengan jumlah anggaran belanja yang berlimpah. Wilayah Jakarta Utara tepatnya kecamatan Prioklah yang paling banyak memiliki anak dengan penderita kekurangan gizi. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara melakukan berbagai upaya guna menekan angka penderita kekurangan gizi. Diakui Muhammad Helmi selaku kasudin kesehatan Jakarta Utara pihaknya sudah melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif seperti menambah tenaga kesehatan dengan memberikan penyeluhan terkait AC eksklusif dan makanan pendamping vitamin gratis hingga bekerja sama dengan berbagai sektor untuk mengalirkan air bersih dan menjamin BPJS. Upaya-upaya ini ternyata membuahkan hasil positif. Angka anak penderita kekurangan gizi menurun 82% atau menjadi 34 anak sejak akhir Desember 2017. Di Jakarta Utara tahun 2017 memang jumlah total anak dengan gizi kurus sekali sebanyak 194 anak. Telah dilakukan intervensi oleh teman-teman di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan beserta jajaran lintas sektor sehingga kondisi pada akhir Desember 2017 atau tepatnya mulai awal Januari ini jumlahnya sudah berkurang menjadi 34 anak. Tinggal 34 anak lagi sehingga sudah terjadi penurunan dari jumlah kasus semula sebanyak 82%. Kalau jumlahnya itu adalah semua setiap Puskesmas di wilayah setiap Kecamatan ada anak dengan penderita gizi buruk tadi. Memang awalnya yang terbanyak adalah di Puskesmas di wilayah Kecamatan Tanjung Priuk. Tetapi di sini meningkatnya oleh karena Pemda DKI telah melakukan yang namanya intervensi spesifik untuk kasus-kasus gizi buruk yaitu dengan adanya penempatan tenaga-tenaga gizi sampai dengan Puskesmas Kelurahan. Sehingga dengan penambahan tenaga-tenaga Puskesmas Kelurahan tadi deteksi dini terhadap... Terima kasih telah menonton!